kita mulai lagi ya karena tadi terputus kita coba ulang lagi yang skill 3-2 after will, good, or other models use the base form of the verb ini kaedah ketiga yang harus diingat adalah setelah will atau any kind of models itu haruslah dalam bentuk apa base form oke oke kita lihat tadi contohnya disini the boat the boat will leaving oh gak mungkin, will ingat setelah models itu will, itu harus base form berarti harusnya ingnya salah arrive juga present tense jadinya salah ini tadi continuous ini present tense salah juga karena harusnya tanpa S the doctor memang dia third person singular tapi harusnya dia base form ini juga harusnya base form must taken verb tiga salah dong ya setelah must harus base form oke lanjut langsung kek selesai saja ya selesai nomor 1 the sales clerk might lower the price lower disini versi 1 might itu modelnya berarti benar-benar kalimat the sales clerk bisa jadi dia menurunkan harbanya tuh gak ada masalah subjek predicate object the television movie film di tv will finishes gak bisa finishes harusnya will finish ya kan karena dia harus dalam bentuk base form jadi dia harusnya will finish jelas ya kan ya oke letak kesalahannya kenapa dia incorrect nomor 2 adalah karena ininya ya salah lanjut ya nomor 3 dan seterusnya ya 3 sampai 10 gimana coba dikerjain dulu wih di bawahnya ada review skill 30 sampai 32 bawahnya lagi iya macam-macam oke ya lanjut sampai jam 4 ya loh ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yay, selesai. Ayo kita periksa. Nomor tiga. Should everyone arrive by eight? Betul dong. Setelah should model, dia harus transform. Oke, right tool. The method of organizing files can be improved. Tool juga can be improved karena dia pasif ya. Passive voice. The machine may clicks off if it is overused. Nanti dia tiba-tiba multi-clicks off ya. Setelah may, model nggak boleh pakai S. salah. Jadi, harus dalam bentuk base form. Base form-nya adalah tanpa S, tanpa manapapun. Oke. Sip. Every morning the plants must be watered. Setiap sore, eh, setiap pagi. Kanaman harus disiram. Tuh. Passive voice juga. The houses with ocean views could sell for Canary Blymore. Ini kenapa di garis bawah? Bingung apa gimana, Ken? Di south. Ini di passifin nggak, Kak? Kenapa? Kenapa, kenapa? Di passifin nggak, Kak? Di apain? Di passifin nggak, Kak? Di passifin aja kayaknya. Karena kan rumah ini nggak bisa menjual dirinya sendiri. Kalau kalimat aktif kan berarti Houses with ocean views Bisa, ya, bisa menjual. Menjual apa? Objeknya apa? Nggak ada kan? Masa rumah yang punya pemandangan di laut itu bisa menjual titik-titik lebih considerably more itu lebih banyak, lebih laku maksudnya, ya. Gitu. Diganti aja berarti could be sold harusnya. Could be sold for considerably more. Lebih laku istilahnya karena orang pengen lihat memandangan yang ada ocean views-nya. Oke. Kalau self dia base form-nya ini jadinya nanti dia menjual apa? Gitu. Kan nggak bisa. Ya. Would anyone like ya, harusnya nggak usah pakai D karena dia sebuah ini harusnya base form dia tanpa D. Would anyone like to see that movie? Betul. I do not know when it will depart. Betul. Ini udah base form juga depart. She will work. Ya, oke. Setelah will ini base form juga. Work on the project only if she can she can has. Gimana Ken ini? Ini gimana she can has? Ininya benar nih. She will work ya kan? She can has? Gimana? Setelah Ken harusnya pakai have. Halo Ken? iya. Berarti di sini ada dua ya. Kalau salah satunya salah berarti kalimatnya dianggap salah. Walaupun will work-nya benar tapi Ken nggak boleh. Oke. Has. Harus pakai have. Oke. Setelah ini model Ken. Iya. Yaudah. Ayo lanjut. Lanjutkan. Ini nge-review yang 30 sampai 32. Berarti tiga kaedah tadi yang kita udah bahas ya. Oh. Bisa kah ini? Coba. Bisa juga. Berarti tiga kaedah tadi. terima kasih. 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 Harusnya apa kalau I have gave you salah? Terima kasih. 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 Yeah. Okay. Okay. Terima kasih. 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 He objects jadi apa nih? Object gimana artinya? Dia keberatan ya. Suaranya gak kedengeran? Objective saja. Oke, bail artinya jaminan ya. Dia itu menolak. Dia menolak. Ditahan tanpa jaminan. Salahannya dimana ya ini ya? He objects atau he objected. Kayaknya sama aja deh. He objects atau he objected sama aja. Terus setelah itu memang harus ada verb ink. Health, ini verb tiga. Without bail, benar gak ada masalah. Jadi ini sebenarnya gak ada masalah kalimatnya. Kalimatnya benar-benar aja. Oke, dia menolak atau dia keberatan untuk ditahan tanpa denger jaminan. Begitu. Ininya gak masalah dalam bentuk simple present. Bingnya memang setelah to, setelah preposition to, dia harus jaren. Bing disini posisinya sebagai jaren. Jaren itu kata keden yang dibenarkan. To be asli ya sebenarnya. He objects to be held. Ya, harusnya begitu. He objects. Sorry, ini dihapus aja deh. He objects. Benar ya, benar ya. Ya, ini yang lebih tepat kayaknya he objects to be. Bukan being. He objects to be held. Heldnya udah benar. Berarti dia simple future ya. He objects to be held. Ya, benar ya. Begitu kan. Ya, ingnya gak usah. Oke. Having completed the first chapter of the manuscript, He decided to take a break. To take betul kan. Setelah to infinitive kan. Setelah to biasanya diikuti oleh base form. Ya, having completed betul. Tadi kan ada ya. Having yang dia disitu sebagai mass participle. Ini completed for 3. Mass participle benar. Setelah menyelesaikan bab pertama manuskrip tersebut, dia membutuhkan untuk take a break. Untuk take a break artinya, persirahan. Jadi, take setelah to, ini memang harus butuhnya baseball. Gak ada masalah. Ini benar jawabannya ya. Gitu. Nomor 7. If Steve had really wanted to pass his exam, he would have studied much more. Ini if clause ya. Nih, if clause-nya, if plus head plus strip 3. Udah betul. Rumusnya sesuai itu. If Steve had really wanted to pass his exam. Kalau emang Steve itu benar-benar kepengen untuk peluang sujian. Dia seharusnya akan, he would have. Masih ingat enggak? Pelajaran dulu. Study-nya udah betul. Tiga. He would have studied much more. if clause. Per. Oke. Jadi, kesalahannya ada di hash ya. Ininya udah benar. Ininya udah benar. Ininya udah benar. Karena dia ikut yang if clause. Ini juga ke sini. Oke. Nomor 9. He saw that he should have been. Ayo. If clause-nya lupa semua kayaknya nih. Dia pikir, dia seharusnya diundang. Oke. Dia pikir, dia seharusnya diundang untuk menghadiri konferensi. Should have been invited. Ya. If clause. Dia juga. Before the speaker finish, sebelum penutur atau pembicara itu narsumnya selesai, many guests had rose from the seats and started for the door. Ini pembicaraannya masih ngomong. Tapi tamu-tamanya udah. Ryzen harusnya ya. Rose itu prep 2. Harusnya kalau ada head, berarti tandanya dia perfect kan. Pas perfect tense harus jadi Ryzen. Prep 3. Berdiri ya. Sebelum penutur atau pembicaranya itu selesai, banyak dari para tamu sudah berdiri. Ya. Dari bangkunya, dari kursinya. And started for the door. Dan dia mulai, mereka mulai berjalan ke pintu. Artinya mau keluar. Gitu. Oke. Berarti ini salah. Salah. Ya. Oke, Kak. Satu lagi ya. Seperti ini ya. Eh, apa yang dihapus tadi semangat, Kak? Wala. Kok dihapus sih? Oh ya benar ya. Yang ini kan belum kan? Belum. Ayo. 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 Nomor satu yang mana nih kira-kiranya salah. Yang D-nya bukan, Kak. Mana? Luarannya kecil. Iya. Iya benar ya. Yang D-nya bukan, Kak. Tapi apa D? B. Ya, harusnya apa? Ini betul. Head. Head. Ya. Kenapa? Pake head. Kenapa gak pake yang lain? Ini ada dua kejadian ya. Diterbitkan dulu, Alice in Wonderland, tahun 1865. Setelah diterbitkan, dia mengikuti yang setelahnya apa ya? Setelahnya ya kan? Ya apa enggak? Alice in Wonderland, first published in 1865. Ini kan lebih simple past yang ini, first published. Had since being translated into 30 languages. Yang ini bener, ini bener. Oke. Ya, lanjut nomor dua. The Peace Corps was established. Harusnya pake. E-D, ya kan? E-D. On March 1, 1961. By then, President. By then, President John F. Kennedy. Ini yang salah, yang ini aja. Ini kayaknya typo deh. Mungkin kalau misalnya kita baca, by the President. Gitu ya, mungkin. Tapi jelas kalau bahasan kita yang ini. Establishnya ya, karena yang kita bahas yang ini. Berapa tiga? Berapa tiga? That person calls himself while listening to the speech. That a dozen other reporters would... Aduh, ada already. Udah jelas ya? Perfect, pasti. Ini udah ber tiga. Betul, perfect. Would has-nya salah? Would have. Seharusnya. Ya kan? Ini bentuk apa namanya? Tief, close. Tipe tiga lagi. Ini yang tipe tiga suka ngecoh itu ya. Oke, I would have already asked that question. At the start of the American Revolution, lanterns, lampion, lanterns, lampion, were hung, hang itu digantung. In the Old North Church as a signal that the British were came or came? At the start, betul. Lanterns were hung, ini bentuk passive voice tapi past tense. Digantung. Iya, digantung. Digantung maksudnya. Jadi, hang untuk v3-nya ada hang. Untuk meletakkan sesuatu yang digantung. Kita menggantung pakaian misalnya di paku, di tembok misalnya ya. Tapi kalau hang yang satunya lagi, yang artinya orang digantung. Digantung untuk hukuman mati. Itu hang-nya pakai ED. He was hanged for murder. For being a murder. Ini hang yang pakai ED. Ini orangnya digantung. Ini ada kayu, salib kayak gitu. Ini orangnya digantung. Kek mati. Ya, udah gitu. Kayak permainan hangman lah. Ya. Ini, he was hanged. Nah, itu baru yang pakai hang-nya gini. Tapi kalau untuk benda, hang. Ini udah benar. Oke. Gitu ya. Jadi, ini gimana ceritanya? Ini start benar, nanti suruh hang betul. Berarti yang salah yang setelah ini, kalau ini were, berarti ya coming kali ya. Kan ada past continuous. Gak mungkin were came, ada dua kata kerja. Ini kan betul. Jadi, dia menyesuaikan sama ini. Ini pasif voice. Pasif voice, tapi simple pass. Ini were coming, ini active voice, tapi pass. Continuous. Oke. Nomor lima, Linus Pauling, Hess, Wins. Waduh, ketahuan banget nih langsung salahnya. Ya kan? Gak mungkin setelah Hess, ada verb satu. Present tense. Wins, pakai S lagi, salah. Verb tiga dari Wins adalah one. Ya kan? Two noble prices, betul. Gak ada masalah. Itu bukan kata kerja, kata benda. Kemistri juga betul. Oke. Yang salahnya di sini. Oke. On the huge kata sifat, Ferris Whale, komedi putar, constructed for a world exhibition in Chicago in 1993, Each of the 36 caps could held. Could held, held ini bentuk per tiga. Setelah could, model could harus diikuti base verb. Berarti harusnya hold. Verb satu held adalah hold. Ya kan? Constructed-nya pasif voice, tapi, Constructed ini pasif voice, tapi dihilangkan to be-nya. B-nya apa? Worse. Worse constructed harusnya, tapi dihilangkan jadi constructed aja boleh. Ya kan? Gitu. Jadi, di komedi putar yang dibangun untuk, atau dibuat untuk pameran dunia di Chicago tahun 1993, masing-masing dari caps ini untuk ngomongin yang tempat duduknya loh. Komedi putar tahu kan? Nah, tempat untuk orang-orang duduknya itu disebut caps. Ya, satu komedi putar itu ada 36 caps. Ada 36 tempat orang untuk penumpangnya duduk di situ. Caps kan kayak taksi ya. Kata lain dari taksi itu caps. Could held bisa mengangkut, bisa menampung. Could hold harusnya. 60 people, 60 orang. To overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissues has, hayo apa ini? Has been harusnya. Has been developed karena dia present perfect, dan dia pasif. Poise. To overcome betul. To diikuti sama base word. Untuk mengatasi rejection penolakan dari skin graft. Graf-nya apa ya? Tunggu dulu. Ya, untuk mengatasi penolakan dari skin graft. System for matching donor. Ada sistem yang itu bertujuan untuk matching donor and recipient. Oh iya. Berarti ini di masalah donor darah ya? Jadi harus dicocokin antara donor, donaturnya, sama recipient penerima darahnya, itu recipient tissues. Jaringan dari recipientnya harus di, has been developed setelah dikembangkan. Harusnya has been developed. Ini yang salah. Ini benar. For matching setelah for, ini memang harus helping. Recipient kata benda, gak ada masalah. Nails are commonly made of. Oke. Gak mungkin make, karena ini pasti voice juga. terbuat dari steel, terbuat dari baja. Ya gak? But also, can contain, can, apa can tadi, model, model harus diikuti verb satu, atau base verb, base form tadi betul, contain, gak ada S, ya kan? Ya, gitu. Nails are commonly made of steel, harusnya. Terbuat dari baja. tapi juga bisa mengandung substances, kandungan zat, such as aluminium or brass. Oke. Ini benar, ini benar. Nomor 9, a patient suffering from amnesia. Amnesia tahu ya, lupa serat. Seorang pasien yang menderita. Oke, betul ya, ini present participle, tapi di, eliminated. Ya. A patient suffering from. Atau kita mau ganti, a patient who suffers from amnesia, sama aja, berarti ini benar. May had, masa setelah model diikuti verb tiga. Salah dong. Harusnya may have, base form-nya. Partial or total loss of memory. Ternyata amnesia memang ada dua. Ya. Loss of memory-nya bisa bersifat sebagian, partial atau total. Kehilangan daya ingat. Ya. Loss itu noun. Berarti dia benar juga. May-nya benar. Bisa jadi may ya. Kemungkinannya ada dua. Possibility. Nomor 10, the idea of using pure nicotine to help smokers. The idea, of, ide, menggunakan. Setelah of, diikuti verb ing. Betul. Ide, menggunakan nikotin murni. To help to, diikuti base form. Betul. Untuk membantu para perokok. Berhenti. Ya, maksudnya berhenti. Berhenti berokok. Was first try. First ini cuma satu. Tries ini kan untuk, ciri-ciri apa? Verb, untuk present tense. Ya kan? Misalnya, Kendra tries hard to open the can. Tries-nya di sini, simple present, verb satu. Ya kan? Tapi, was first, tries. Tries ini berarti nanti dia di sini jadi jamak. Atau, kemungkinan lain, ke sini. Ini jadi verb berarti di sini. Harusnya trial dong. Ya, kalau mau dibikin kata benda, jadi trial. Gitu aja. Tapi kalau mau ngikut ke sini, ada was, berarti dia indikasinya dicoba, gitu ya, di pertengahan tahun 1980-an, dengan nicotine-less chewing gum, berarti dia bikin jadi verb aja, was tried. Berarti. Karena dia passive voice, tapi simple pass. Oke? Bukan tries dalam bentuk present, karena di sini udah ada was, gak mungkin dibikin present. Jadi ada past, ada present, bingung. Ya. Jadi otomatis kita bikin aja dia jadi verb 3. Try. Gini kan dia verb satunya, verb 2 sama 3, jadi tried. Gitu. Oke, Ken? Halo? Kendra kemana nih? Ya udah. Kita udahan dulu, udah jam 4.08, udah lebih. Mau difotohin gak ininya? Tadi kirim ke Kendra ya. Iya. Ini tinggal kirim ya, Kakak. Screenshot dulu ya, print screen. Oke. Yang di bawahnya, yang di bawahnya, review dari skill 1 sampai 3, 2. Oh, Masya Allah. Ya udah, itu for the next meeting aja. Kita udah banyak latihannya ini tadi. Udah pusing belum? Banyak yang harus diulang lagi kayaknya ya. Yang dulu-dulu pelajarannya kalau lupa-lupa. Iya. Ya udah. Gitu dulu mungkin ya. Nanti kalau kirimin SS-nya. Oke. Ya. Tetap dulu dengan doa cover tool majlis. Buna kalau mau ambil mendika. Asyadu la ilah ilah antas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kendra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kendra. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.